Intro Halo semuanya hari ini kita akan belajar melihat yang tidak terlihat Nah dari sekian banyak orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus Kristus Ada beberapa golongan yang memberikan respon kepada Tuhan Yesus Yang pertama itu saudara-saudaranya sendiri Mereka gak percaya kok siapakah saudara-saudara Yesus disini Yusuf itu ketika Maria mengandung Maria itu belum berhubungan seksual dengan Yusuf Mereka belum masuk dalam tahapan pernikahan yang disebut nisuim Dimana mereka boleh tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu atap Tapi mereka masih dalam tahap erusin atau pernikahan secara legal Yang masih menjalani pengujian selama setahun sebelum mereka betul-betul tinggal serumah Jadi Yesus adalah penjelman Allah melalui rahim seorang gadis atau perawan yang bernama Maria Nah setelah menyapih bayi Tuhan Yesus Maka Maria dan Yusuf itu hidup sebagai suami istri yang normal Dan mereka punya anak-anak yang lain Nah anak-anak ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa Yesus itu adalah penjelman Allah dalam wujud manusia Mereka masih memakai logika mereka pada waktu itu Ada golongan orang Yaudi yang lain yang berpikir oh Yesus itu baik Tapi ada juga golongan orang yang berpikir bahwa oh Tuhan Yesus itu penyesat Ada yang berpikir bahwa Yesus harus dibunuh dan yang lain sebagainya Nah menanggapi hal-hal seperti itu kita melihat bahwa rupa-rupanya Tuhan Yesus itu tidak dinilai dengan fair Tidak dinilai dengan benar Contohnya ketika Tuhan menyembuhkan orang pada hari sabat Kok disalahkan berbuat baik pada hari sabat itu kan seharusnya kan boleh menurut Taurat Nah maka Yesus menegur mereka dan berkata bahwa Coba kalau kamu menyunat orang pada hari sabat salah gak Nah maka Yesus berkata dalam ayat 24 dikatakan seperti ini Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak tetapi hakimilah dengan adil Kata menghakimi disini berasal dari bahasa Yunani krino artinya membuat penilaian Tuhan mengajar kepada kita untuk membuat penilaian yang benar Jangan hanya menurut apa yang terlihat tetapi menilai orang itu harus dengan adil Contohnya begini ya Kalau kita menilai orang ya kita lihat orang pada nyokok ker Prewokan Wih jangan-jangan ini orang yang keras kasar Belum tentu Banyak kali ya orang itu bodohnya gede Keker tampaknya wajahnya keras tapi hatinya helokiti Maksudnya bagaimana Anda tahu kan helokiti kan kuncing imut itu kan Hatinya ternyata lembut sekali Ya penuh dengan kasih gampang menangis terharu Kita gak bisa nilai orang hanya dari tampilannya saja Atau sebaliknya orang melihat ya Orang berlintih bagai dasi jas lengkap Belum tentu dia baik Jangan-jangan dia malah penjahat kerah putih Kan ngeri kan Tapi sebaliknya orang-orang yang tampangnya mungkin Lusuh ya tampangnya keras dan kasar Belum tentu dia jahat Saudara-saudara sekalian Jangan menghakimi menurut apa yang nampak Demikian pula praktek dalam hidup kita sehari-hari Bagaimana contoh kita gak boleh menghakimi orang hanya dari apa yang dia lakukan Kita harus lihat motivasi orang itu apa dulu gitu kan ya Kalau kita melihat katakanlah anak kita ya ketika kita pulang ke rumah anak kita tuh bikin rumah tuh berantakan gak karah-karahan Terus ketika kita lihat kenyataannya berantakan kita marahin anak-anak kita dengan keras Padahal yang namanya anak-anak kan mungkin begitu kan Nah coba saudara sekalian ketika anda marah kepada anakmu ternyata dari semua hal kacau yang dia buat ternyata dia buat sebuah prakarya Dia tulis I love you mommy I love you puppy Tapi anda terlanjur memarahi dia memaki dia Kira-kira justru merusak tidak Nah saudara sekalian ketika kita menilai membuat penilaian atas segala sesuatu Jangan hanya menilai menurut apa yang nampak Tapi lihatlah maksud orang Lihatlah apa yang sesungguhnya terjadi Apa yang nampak belum tentu kebenaran Tapi kebenaran gak selalu tampak Jadi lihatlah nilailah berdasarkan kebenaran Dengan demikian kita akan membuat penilaian yang benar Kalau kita menilai dengan benar hidup kita bahagia Orang-orang yang kita kenal diberkati Tuhan memberkati